Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ether atau alkoxyalkana Simak penjelasan yang akan ibu sampaikan baik-baik ya Rumus umum dari senyawa golongan ether adalah ROR Dimana R merupakan rantai karbon Dan gabungan antara atom O dan atom R merupakan gugus alkoxy Rumus molekul untuk senyawa golongan ether adalah CNH2N plus 2O Rumus molekulnya ini sama dengan rumus molekul senyawa golongan alkohol Karena senyawa golongan ether dan senyawa golongan alkohol merupakan isomer fungsi Sekarang mari kita pelajari tata nama senyawa ether Ada dua sistem dalam penamaan senyawa golongan ether Yang pertama adalah sistem AUPEC atau sistem resmi Nah untuk cara penamaan senyawa ether menggunakan sistem AUPEC Gugus alkoxy nya Atau gabungan dari atom O dan rantai karbon Kita perlakukan sebagai cabang Sebelum kita masuk ke sistem penamaannya Kita pelajari dulu Nama cabang alkohol Apabila jumlah atom C nya sama dengan 1 Maka cabangnya akan menjadi OCH3 Ini adalah cabang metoksi Kemudian jika atom C nya sama dengan 2 Maka cabangnya akan menjadi OC2H5 Ini adalah cabang etoksi Kemudian jika C nya sama dengan 3 Maka cabangnya akan menjadi OC3H7 Ini adalah cabang propoksi Dan seterusnya Jadi intinya Namanya sama dengan rantai induk alkana Hanya saja belakangnya diganti dengan oksi Sekarang kita langsung belajar ke cara penamaannya Langkah pertama dalam penamaan senyawa ether adalah Menentukan mana rantai induk dan mana gugus alkoksi Yang menjadi rantai induk adalah yang jumlah atom C nya banyak Sedangkan yang menjadi gugus alkoksi adalah yang jumlah atom C nya sedikit Contohnya misalnya kita punya senyawa Nah contohnya seperti ini Kita cari dulu atom O nya Atom O nya kita lingkari dulu Kemudian kita lihat rantai karbon di sebelah kiri dan kanan atom O Di sebelah kiri atom O rantai karbonnya terdiri dari 1 atom C Sedangkan di sebelah kanan atom O rantai karbonnya terdiri dari 3 atom C Nah yang lebih banyak yang mana Tentu saja yang di sebelah kanan Maka rantai karbon di sebelah kanan akan menjadi rantai induk Sedangkan rantai karbon yang di sebelah kiri akan bergabung dengan atom O Dan kita anggap sebagai gugus alkoksi Kemudian langkah penamaan yang kedua adalah Beri nomor atom C rantai induk Sedemikian sehingga atom C yang mengikat gugus alkoksi mendapatkan nomor sekecil mungkin Nah disini kita punya rantai induk yang terdiri dari 3 atom C Dimana atom C yang mengikat gugus alkoksinnya yang di sebelah kiri ya Kita kasih nomor Sehingga atom C yang ini mendapatkan nomor sekecil mungkin Jadi kita menomornya dari sebelah kiri Ini mendapatkan nomor 1 Kemudian nomor 2 Dan nomor 3 Kemudian yang ketiga baru kita beri nama Rumus pemberian namanya adalah Nomor gugus alkoksi Nama gugus alkoksi Kemudian nama rantai induk Seperti ini Nah di contoh soal Gugus alkoksinya terikat pada atom C nomor 1 Maka namanya adalah 1 Strip Kemudian nama gugus alkoksi Gugus alkoksinya terdiri dari 1 atom C Maka namanya adalah metoksi Jadi disini kita tulis metoksi Kemudian nama rantai induk Rantai induknya terdiri dari 3 atom C Alkana yang rantai induknya terdiri dari 3 atom C Namanya adalah propana Jadi nama senyawa dalam contoh soal adalah 1 metoksi propana Sekarang kita akan belajar sistem penamaan senyawa ether yang kedua Yakni sistem trivial Penamaan senyawa ether dengan sistem trivial Mengikuti rumus Nama gugus alkil 1 Strip nama gugus alkil 2 Strip ether Contohnya Contohnya pada senyawa ini Kita lingkari dulu atom O Kemudian kita lihat Di sebelah kiri atom O Di sini ada gugus alkil Di sebelah kanan juga ada gugus alkil Nama gugus alkil Di sebelah kiri O Adalah gugus metil Sedangkan di sebelah kanan O Adalah gugus etil Nah kemudian Mana yang disebutkan lebih dulu Nanti penyebutannya Berdasarkan Abjat Jadi urut abjat ya Nah jadinya Nama dari senyawa ini adalah Dia punya cabang Etil dan metil Berdasarkan abjat Yang disebutkan lebih dulu adalah etil Maka namanya etil Strip Metil Strip Ether Gini ya Nah kemudian Bagaimana Jika Gugus alkilnya sama Jika gugus alkilnya sama Cukup diberi awalan di Dan Disebutkan Satu kali saja Misalnya Misalnya seperti tadi Ada CH3 O CH3 Di sini Senyawa eternya Mengandung Dua gugus alkil Yang berupa Gugus metil Maka namanya adalah Metilnya ada dua Dimetil Eter Gini ya Sekarang kita akan belajar Reaksi yang melibatkan Senyawa golongan eter Reaksi yang melibatkan Senyawa golongan eter Adalah Reaksi Substitusi Oleh Asam halida Atau Asam dari Golongan 7A Yakni HF HCL HI HBR Nah Contohnya seperti ini Pada reaksi seperti ini Nantinya Gugus alkoksi Atau gabungan dari atom O Dengan gugus alkil Dengan jumlah atom C Yang paling sedikit Akan berpisah Dengan Rantai induk alkali Kemudian untuk Senyawa Asam halidanya Juga akan Berpisah Menjadi Ion H plus Dan Ion Dari Golongan 7A Kemudian nantinya Ion halidanya Akan bergabung dengan Rantai induk alkala Yang Mengandung jumlah atom C Lebih banyak Sedangkan H plusnya Akan bergabung dengan Gugus alkoksi Maka Jadinya adalah CH3 CH2 I Plus CH3 OH Seperti ini Jadi Jadi Pada reaksi Substitusi Senyawa Golongan Ether Oleh Alkil Halida Dihasilkan Senyawa Halo Alkana Dan Senyawa Golongan Alkohol Sekarang kita Akan belajar Kegunaan Senyawa Golongan Ether Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang pertama Adalah Etoksi Etana Atau Dimethyl Ether Fungsinya Adalah Sebagai Pelarut Organik Dan Obat Bius Kemudian Ada lagi Methyl Tersier Butyl Ether Atau Disingkat Dengan MTBE MTBE Digunakan Sebagai Anti Knocking Pada Benzin Nah Anak-anak Sekian Pembelajaran Kimia Hari ini Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh